Setelah Mokui turun, lebih dari selusin orang naik satu demi satu. Mereka semua adalah Martial Lord, dan yang terlemah adalah Martial Master tahap akhir. Pemandangan seperti itu membuat ekspresi sebagian besar orang menjadi tidak sedap dipandang. Beberapa orang bahkan menyerah untuk mengikuti kompetisi tersebut. Namun, masih banyak orang yang memilih untuk berpartisipasi. Bagaimanapun, kompetisi bukanlah ujian kekuatan pribadi, tetapi ujian siapa yang bisa mendapatkan ramuan tersebut. Meskipun mereka lemah, bagaimana jika mereka cukup beruntung mendapatkan ramuan tersebut? Sekalipun ramuan itu diminum oleh ahlinya, mungkin masih ada konflik. Pada saat itu, mereka mungkin dapat memperoleh manfaat darinya. Pemikiran seperti itu muncul di benak setiap orang. Oleh karena itu, banyak orang yang mengertakkan gigi dan memilih untuk berpartisipasi meskipun kompetisinya sangat berbahaya. Tentu saja, orang-orang ini memiliki tingkat kekuatan tertentu. Mereka pada dasarnya adalah martial master tahap akhir. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika mereka bertemu dengan para ahli itu, mereka akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ada juga orang-orang di bawah tahap tengah martial master realm yang berpartisipasi, tetapi jumlah mereka sangat sedikit. Hal yang paling mengejutkan adalah seseorang yang bahkan belum mencapai puncak alam prajurit bela diri juga telah naik ke atas panggung. Orang ini sangat berkulit gelap dan pendek. Tidak ada sedikitpun senyuman di wajahnya, dan dia terlihat sangat tegas. Dia berpartisipasi dengan kekuatan sekecil itu. Bukankah dia hanya membuang nyawanya? Seseorang mau tidak mau berkata ketika mereka melihat orang ini. Orang yang mengetahui latar belakang orang ini menjelaskan kepada orang di sampingnya, orang ini adalah murid dari sekte binatang sunyi. Namanya Qian Ping. Meskipun kekuatannya sangat rendah, dia sangat kuat dalam menjinakkan binatang buas. Mendengar ini, orang-orang yang awalnya ragu tiba-tiba menyadari. Setelah itu, ada lebih dari satu atau dua orang seperti ini. Salah satunya bahkan berasal dari wilayah utara yang jauh. Orang ini jelas tidak datang dari wilayah utara hanya karena masalah ini. Dia pasti datang ke wilayah selatan untuk mengurus bisnis atau bermain, dan secara kebetulan menemukan masalah ini. Meskipun ada puluhan ribu orang yang hadir, sebagian besar dari mereka jelas-jelas ketakutan dengan bahaya pegunungan puncak surgawi dan kekuatan para peserta. Jadi, pada akhirnya hanya tujuh atau delapan ratus orang yang berpartisipasi. Lin Long juga berpartisipasi. Wu Qing memintanya untuk datang dan menonton pertunjukan, jadi dia hanya bisa melakukannya. Meskipun Lin Long sendirian membuat Akademi Evolusi Surga tunduk kepadanya, dan bahkan datang ke kota Angsa Liar jatuh dan membuat keributan di Klandong, karena hanya orang-orang dari Akademi Evolusi Surga dan orang-orang dari Klandong yang pernah melihatnya. Dia, tidak ada yang mengenalinya. Mereka hanya mengira dia adalah pemuda tak dikenal dari Akademi Evolusi Surga. Ketika tidak ada orang lain yang naik ke atas panggung, orang yang sibuk telah membagikan daftar orang-orang yang memiliki harapan tertinggi untuk mendapatkan Ganoderma Neraka Sembilan Apertur. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari sepuluh sekte dan klan besar di wilayah selatan. Kebanyakan dari mereka berasal dari sekte dan klan yang dekat dengan kota Nanjue. Alasannya tentu saja karena pertarungan tombak untuk pasangan dilakukan terlalu terburu-buru, dan sudah terlambat bagi mereka yang berada jauh untuk bergegas setelah menerima kabar tersebut. Meskipun Akademi Sky Evolution sangat terkenal di wilayah selatan, Linlong tidak ada dalam daftar karena dia tidak dikenal. Inilah yang ingin dilihat Linlong. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Jika jenius dari Akademi Evolusi Langit, Yang Jian, berpartisipasi, dia tidak hanya akan masuk dalam daftar, tetapi dia juga akan menjadi tokoh populer dalam daftar. Namun, jelas bahwa dia tidak akan mampu melakukannya. Beberapa orang yang berpikiran bisnis dengan cepat mulai menjual informasi dalam daftar tersebut. Tidak hanya memuat nama orang-orang tersebut, tetapi juga memuat informasi yang sangat rincin tentang mereka. Targetnya tentu saja adalah peserta kompetisi lainnya. Lagi pula, jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda, Anda akan selalu menang. Seorang pemuda yang tampak sangat vulgar mendatangi Linlong dan secara misterius menjajakan informasi tersebut. Namun, jelas dia telah menemukan orang yang salah, karena Linlong sama sekali tidak tertarik dengan informasi tersebut. Huff, kamu tidak mau membelinya kan? Kalau saatnya tiba, jangan coba-coba berpura-pura ketika kamu bahkan tidak mengenal orang-orang ini dan akhirnya dipukuli oleh mereka. Orang itu bergumam setelah berjalan pergi. Suaranya sangat lembut, begitu lembut sehingga dia mengira Linlong tidak bisa mendengarnya. Namun, dia salah, karena Linlong mendengarnya dengan sangat jelas. Namun, Linlong tidak ingin berdebat dengannya, jadi dia hanya menertawakannya. Setelah mendapatkan daftar peserta kompetisi yang akurat, Song Zae secara pribadi memimpin beberapa ahli dari klan Song ke Pegunungan Puncak Surgawi. Bukan hanya tujuh hingga delapan ratus orang yang mengikuti kompetisi tersebut. Orang-orang yang menonton pertunjukan juga mengikuti di belakang mereka. Karena banyaknya orang, mereka baru tiba di dekat Pegunungan Puncak Surgawi pada siang hari berikutnya. Setelah itu, Song Zae terus memimpin tujuh hingga delapan ratus orang ke Pegunungan Puncak Surgawi, menuju beberapa lembah. Orang-orang yang menonton pertunjukan tentu saja tidak berani mengikuti mereka. Sebaliknya, mereka menunggu di luar bersama beberapa orang dari klan Song. Sepanjang perjalanan, banyak orang yang melewati kerumunan. Mereka sepertinya berteman, namun kenyataannya, mereka membentuk kelompok. Meskipun hanya satu orang yang bisa mendapatkan ganoderma neraka hijau sembilan lubang, membentuk kelompok tidak diragukan lagi adalah yang paling aman sebelum mereka mendapatkannya. Tentu saja, banyak orang berkuasa telah membentuk kelompok kecil sebelumnya. Beberapa anggota kelompok ini bahkan adalah orang-orang dari kekuatan tertentu. Orang-orang yang sekarang hanya mencari koneksi untuk membentuk aliansi pada dasarnya adalah orang-orang dari kekuatan yang lebih lemah. Linlong tentu saja tidak peduli dengan hal ini. Namun, meski dia tidak menunjukkan kekuatan apapun sebelumnya, masih ada orang yang datang mencarinya. Saudaraku, aku sudah menemukan enam orang untuk membentuk sebuah tim. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan tim kami? Pemuda bernama Lengjian langsung ke pokok permasalahan setelah perkenalan sederhana. Tidak tertarik, kata Linlong acuh tak acuh. Mendengar perkataan Linlong, Lengjian langsung berkata, Saudaraku, kamu salah. Bahkan orang sekuat Mokui dan yang lainnya telah membentuk kelompok kecilnya sendiri. Kamu sangat lemah. Jika kamu bertemu dengan mereka dan mereka ingin menimbulkan masalah bagimu, apakah kamu pikir kamu bisa menghadapinya sendirian? Melihat Linlong tidak tergerak, dia tidak bisa tidak menjawab pertanyaannya sendiri. Tentu saja kamu tidak bisa menanganinya sendirian. Kamu mungkin akan berakhir sangat menderita. Kamu bahkan mungkin mati di dalam hati. Jadi, demi hidupmu, kamu harus bergabung dengan tim kami. Dengan begitu, kamu tidak perlu melakukannya. Takutlah bahkan jika Anda bertemu mereka. Anda bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganoderma neraka hijau sembilan lubang. Kata-katanya adalah kombinasi wortel dan tongkat. Seorang pengecut mungkin akan langsung setuju, tapi dia telah menemukan orang yang salah. Tidak hanya itu, ia juga membawa masalah bagi dirinya sendiri. Sebagai pembangkit tenaga listrik seperti Linlong, bagaimana dia bisa diancam seperti ini? Tentu saja tidak. Jika bukan karena dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, Linlong akan mempersulit Leng Jian. Karena itulah Leng Jian bisa pergi dengan selamat. Namun, jika dia bertemu Linlong di beberapa lembah itu, dia akan berada dalam bahaya. Linlong tidak keberatan membuat masalah untuknya. Setelah itu, beberapa orang lagi datang mencari Linlong. Tentu saja, semuanya ditolak oleh Linlong. 572 Di bawah pimpinan Songze, kerumunan itu segera tiba di depan salah satu lembah. Ini dia, kalian satu-satunya yang bisa menjelajahi lembah, kata Songze kepada semua orang sambil berdiri di atas batu. Jangan khawatir, Patriark Song. Kita pasti akan mendapatkan ganoderma neraka hijau sembilan lubang. Kebanyakan dari mereka menepuk dada dan berkata. Saat ini, keributan tiba-tiba datang dari balik batu besar. Semua orang terkejut, mengira ada binatang buas yang menyerang. Semua orang siap bertarung. Namun, mereka segera menghela nafas lega karena lima atau enam orang keluar dari balik batu besar tersebut. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Dia melambaikan kipas lipat dan tersenyum pada Songze sambil berjalan. Paman Songze, aku yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Jadi itu keponakan Saoxing. Kupikir kamu tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri ini, kata Songze sambil tersenyum. Paman Songze, aku benar-benar minta maaf. Aku tertahan oleh beberapa urusan hari ini, jadi aku tidak bisa menghadiri pertemuan itu. Untuk menebusnya, aku datang ke sini lebih awal untuk menunggumu di luar lembah, kata pemuda bernama Saoxing dengan nada meminta maaf. Hahaha, aku senang Saoxing ada di sini. Songze tertawa dan memberi isyarat kepada bawahannya untuk melemparkan beberapa token kepada pemuda itu dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah. Pemuda bernama Saoxing bukanlah orang biasa. Dia adalah Guo Saoxing yang jenius dari sekte tertinggi, salah satu dari sepuluh sekte teratas di wilayah selatan. Karena identitasnya juga, Songze tidak akan marah meskipun dia tidak menghadiri pertemuan tersebut. Pada saat ini, Songze tiba-tiba tersenyum dan melihat kedua sisi di depannya. Bukan hanya Guo Saoxing, datanglah ke lembah ini dulu. Begitu dia selesai berbicara, keributan datang dari hutan kecil di kedua sisi. Empat atau lima orang keluar dari satu sisi. Di sisi lain, hanya ada satu orang. Orang-orang ini dengan cepat sampai di depan Songze. Pemimpin kelompok yang terdiri dari empat atau lima orang itu adalah seorang pemuda yang agak tinggi dan sombong. Meskipun dia tampak sangat arogan, dia masih menangkupkan tangannya dengan hormat ketika dia tiba di hadapan Songze. Paman Songze, aku baru mengetahui tentang pertarungan tombak pistol untuk pasangan kemarin, lalu aku bergegas ke sini. Aku benar-benar minta maaf karena tidak bisa menghadiri pertemuan pagi ini. Keponakan Yuan Ming, Paman Songze mutahu. Songze menganggup dan tersenyum. Setelah mengatakan itu, Songze memandang orang lain. Orang ini berusia awal dua puluhan. Dia tinggi dan tampak sangat menyendiri. Wajahnya tanpa ekspresi, dan ketika dia melihat Songze menoleh, dia menganggup dan berkata, Paman Songze. Mehaem, Songze tidak keberatan dan menganggup sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk memberikan tanda pinggang mereka kepada orang-orang ini. Saat ini, ekspresi semua orang yang hadir menjadi semakin jelek, terutama Mokui dan yang lainnya yang awalnya sangat percaya diri. Ekspresi mereka sekarang begitu suram hingga bisa meneteskan air. Alasannya adalah karena dua pemuda yang datang kemudian sama hebatnya dengan Guo Shaoxing. Menjadi luar biasa bukanlah masalah besar. Yang paling penting adalah kekuatan ketiga pemuda ini pada dasarnya berada di atas mereka semua. Meskipun wilayah selatan tidak memiliki peringkat yang akurat mengenai para jenius ini, di hati warga wilayah selatan, jika mereka masuk dalam peringkat sepuluh besar jenius di wilayah selatan, Guo Shaoxing dan dua lainnya pasti termasuk di antara mereka. Adapun Mokui dan yang lainnya, mereka mungkin tidak begitu percaya diri. Tentu saja, Lin Long tidak mengenali ketiga orang ini. Namun, ia tetap mengetahui beberapa informasi tentang mereka melalui diskusi orang-orang di sekitarnya. Nama lengkap pemuda bernama Yuan Ming adalah Qi Yuan Ming. Dia adalah seorang jenius dari keluarga besar di wilayah selatan, keluarga Qi juga merupakan salah satu dari sepuluh keluarga teratas di wilayah selatan. Sedangkan untuk pemuda yang sangat menyendiri, dia dipanggil Zhou Peng. Dia adalah murid jenius dari sekte dan yang, salah satu dari sepuluh sekte teratas di wilayah selatan. Tampaknya ada dua orang dari sekte dan yang di antara kerumunan, tetapi Zhou Peng jelas sangat menyendiri sehingga dia tidak ingin menyapa mereka. Song Zhe melihat ekspresi jelek di wajah semua orang, jadi dia berkata, meskipun mereka bertiga lebih kuat dan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan ganoderman raka hijau sembilan lubang daripada kalian semua, jangan berkecil hati. Lagi pula, mendapatkan ganoderman raka hijau sembilan lubang tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, baiklah, saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan. Kalian semua boleh masuk. Setelah itu, sekelompok orang berjalan ke lembah satu demi satu. Lembah ini merupakan salah satu dari empat lembah, lembah batu merah. Begitu mereka masuk, semua orang melihat bahwa batu-batu di lembah itu pada dasarnya berwarna merah. Meskipun kadang-kadang ada batu dengan warna lain, itu sangat jarang. Setelah masuk, semua orang langsung menyebar. Semua orang pada dasarnya menghindari Guo Shaoxing dan dua lainnya. Lagi pula, mereka tidak ingin memprovokasi mereka. Jika mereka tidak bahagia dan menyerang mereka, bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk menemukan ganoderman raka hijau sembilan lubang. Ada pun yang lebih lemah, mereka juga menghindari yang lebih kuat. Alasannya sama. Dapat dikatakan bahwa di pegunungan Skypik, manusia terkadang lebih menakutkan daripada binatang buas. Setelah memasuki lembah, Linlong berjalan ke arah yang acak. Tidak lama setelah Linlong pergi, sekelompok enam orang mengikutinya dari jauh. Kelompok beranggotakan enam orang itu tampak biasa-biasa saja, namun nyatanya, hal itu disengaja. Ini karena salah satunya adalah Leng Jian yang ingin merekrut Linlong ke dalam kelompok mereka. Leng Jian berpikiran sempit. Ketika dia melihat kekuatan Linlong yang biasa-biasa saja dan berani menolaknya, dia langsung memendam kebencian di dalam hatinya. Sekarang dia melihat Linlong berjalan sendirian, dia tentu ingin memberinya pelajaran. Saudara Leng, kita baru saja memasuki lembah dan sudah melakukan ini, kan? Seorang pemuda agak gemuk di samping Leng Jian berkata dengan gelisah. Dengan melakukan ini, maksudnya Leng Jian ingin mereka mengikutinya dan menunggu kesempatan untuk merebut barang-barang Linlong. Tiga dari enam orang direkrut pada menit terakhir, jadi untuk mencegah mereka menjadi dingin, Leng Jian berpura-pura mengatakan bahwa dia melihat beberapa harta karun di Linlong. Setelah mendengar kata-kata Leng Jian dan melihat Linlong benar-benar berjalan sendirian, enam orang lainnya juga memiliki niat jahat. Hanya si gendut kecil ini yang terlihat jujur dan sepertinya tidak melakukan hal buruk, jadi dia terus gemetar ketakutan. Gemuk, kamu terlalu jujur. Apa menurutmu tidak akan ada konflik setelah memasuki lembah ini? Izinkan saya memberitahu Anda, hanya ada satu Azurehel Ganoderma sembilan bukaan. Demi mencegah orang lain merebut ramuan roh itu terlebih dahulu, pasti akan terjadi pertumpahan darah setelah kita memasuki jurang ini. Daripada menunggu orang lain datang mencari masalah pada kita, kenapa kita tidak bergerak dulu dan memuaskan nafsu kita? Sejujurnya, sangat sulit bagi kami untuk merebut Ganoderma neraka hijau sembilan lubang itu dengan kekuatan kami. Jadi, saran saudara Leng berpandangan jauh ke depan. Sebaiknya kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari mereka yang bepergian sendirian dan berada lemah untuk mendapatkan keuntungan. Pada saat itu, bahkan jika kita tidak beruntung mendapatkan Ganoderma neraka hijau sembilan lubang itu, perjalanan kita tidak akan sia-sia. Begitu si kecil gendut selesai berbicara, orang-orang di sampingnya ikut serta. Dalam waktu singkat ini, semua orang kecuali Little Fatih sebenarnya telah mencapai konsensus. Si kecil berlemak tidak punya pendapat sendiri, jadi dia hanya bisa menganggupkan kepalanya saat mendengar apa yang mereka katakan. Sejujurnya, dia tidak ingin datang pada awalnya, tapi apa yang bisa dia lakukan? Keluarganya memaksanya untuk datang, berharap dia cukup beruntung mendapatkan Ganoderma neraka hijau sembilan lubang dan menjadi menantu keluarga Song. Kemudian keluarganya akan naik ke surga bersamanya. Meskipun kemungkinan terjadinya hal ini sangat-sangat rendah, kemungkinannya masih kecil. Oleh karena itu, keluarganya langsung memaksanya untuk datang. Melihat situasi ini, Leng Jian, yang berada di samping, mengungkapkan senyuman senang. Dasar bocah, tunggu saja. Aku, saudaramu, akan membiarkanmu merasakan penyesalan nanti. Dia berpikir dengan gembira di dalam hatinya. 573 Setelah mengikuti mereka beberapa saat, mereka secara alami sangat gembira melihat Linlong tampaknya tidak waspada. Huff, dia bukan siapa-siapa, namun dia berani tampil di hadapanku. Melihat ini, Leng Jian merasa lebih senang. Setelah mengikuti mereka beberapa saat, mereka memanfaatkan kesempatan untuk mengepung Linlong. Setelah mengelilingi Linlong, Leng Jian dengan bangga berjalan di depan Linlong dan berkata dengan tatapan memerintah, Nak, kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Apakah kamu masih ingat kakakmu? Selain si kecil berlemak, sisanya memandang Linlong dengan niat membunuh, seolah-olah mereka ingin membunuh Linlong dengan mata mereka. Melihat niat membunuh beberapa orang, Linlong tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja aku ingat kak Leng. Bolehkah aku tahu saran apa yang kamu punya untukku? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, keluarkan semua barang berhargamu, lalu berlutut, minta maaf, dan akui aku sebagai kakakmu. Jika kamu tidak bisa melakukan dua hal ini, aku tidak keberatan membiarkanmu hidup untuk melihat hari esok. Matahari, wajah Leng Jian tiba-tiba menjadi gelap. Karena saudara Leng mempunyai permintaan seperti itu, bukankah tidak adil jika saya tidak setuju? Kata Linlong. Mendengar kata-kata Linlong, alis Leng Jian langsung berkerut. Meskipun Linlong mengatakan bahwa dia akan menyetujui permintaannya, ekspresinya masih tersenyum. Dia sama sekali tidak menatap Leng Jian. Saat Leng Jian hendak memberi pelajaran pada Linlong, dia tertegun. Ini karena Linlong sebenarnya mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Melihat apa yang dikeluarkan Linlong, wajah Leng Jian segera menunjukkan ekspresi terkejut. Bukan hanya Leng Jian, yang lainnya juga sama. Alasannya adalah karena benda yang dikeluarkan Linlong sebenarnya adalah Pedang Rune. Selain itu, pengerjaannya sangat indah, dan tanda yang terukir diatasnya secara samar-samar mengungkapkan kekuatan misterius. Meskipun beberapa dari mereka tidak memiliki pemahaman mendalam tentang Pedang Rune, mereka dapat mengetahui secara sekilas bahwa Pedang Rune ini akan menghasilkan setidaknya 30 juta koin awan di ngarai punggung hitam. Kami telah menjadi kaya. Melihat Pedang Rune, beberapa dari mereka berteriak dalam hati. Alis Leng Jian yang berkerut segera mengendur. Menurutnya, karena Linlong tidak ragu-ragu mengeluarkan Pedang Rune, dia pasti sudah tunduk pada tiraninya. Dia segera tersenyum dalam suasana hati yang sangat nyaman dan berkata, Linlong, kamu benar-benar pintar. Melihat kamu begitu bijaksana, aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Saat dia hendak meminta Linlong untuk menyerahkan Pedang Rune, suaranya tiba-tiba berhenti. Ini karena Linlong telah mengeluarkan sebotol pil dari tubuhnya. Apalagi kualitas pilnya sepertinya sangat bagus. Tidak buruk, tidak buruk. Leng Jian mengangguk sambil tersenyum. Saat dia mengangguk, dia mengalihkan pandangannya ke pil di dalam botol. Yang lain juga melakukan hal yang sama. Ini adalah pil peningkat esensi yin tertinggi. Pada saat ini, salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak ketakutan. Pil peningkat esensi yin ekstrim. Apa kamu yakin, Leng Jian memandang pria itu dengan curiga? Orang itu adalah seorang alkemis, jadi wajar baginya untuk bisa mengetahui jenis ramuan apa yang ada di dalamnya. Alasan mengapa Leng Jian mengajukan pertanyaan ini sepenuhnya karena ramuan peningkat esensi yin tertinggi terlalu mahal. Tidak hanya mahal, tapi juga merupakan pil yang tak ternilai harganya di wilayah selatan. Bahkan jika seorang alkemis bisa memurnikan pil semacam itu, seseorang tidak akan bisa membelinya tanpa koneksi. Namun, ada lebih dari 20 ramuan semacam itu di dalam botol. Bagaimana dia bisa percaya bahwa itu semua adalah pil peningkat esensi yin tertinggi? Kita harus tahu bahwa jika seluruh botol diisi dengan ramuan seperti itu, nilai botol ramuan ini akan lebih dari cukup untuk membeli seluruh kota Nan Yue. Karena itulah dia memasang ekspresi curiga di wajahnya. Dia tidak percaya pada temannya. Orang itu sangat bersemangat. Itu benar sekali. Kemudian, dia menunjuk ramuan yang ada di dalam botol dan berkata, lihatlah ramuan ini. Kilauan pada permukaannya jelas lebih gelap dibandingkan separuh lainnya. Selain itu, sangat simetris. Ini adalah karakteristik khusus dari pil peningkat esensi yin tertinggi. Tidak diragukan lagi, ini adalah pil peningkat esensi yin tertinggi. Beberapa dari mereka melihat lebih dekat. Memang benar, kilau pada permukaan ramuan itu sama dengan yang digambarkan orang itu. Benar, saya ingat guru saya mengatakan bahwa pil peningkat esensi yin tertinggi terlihat seperti ini. Saat ini, orang lain juga berteriak. Meskipun orang ini bukan seorang alkemis, dia masih dalam tahap belajar. Pada titik ini, bagaimana mungkin Leng Jian dan yang lainnya masih tidak percaya bahwa ramuan di dalam botol semuanya adalah pil peningkat esensi yin tertinggi. Ini sungguh sia-sia. Bagaimana pil peningkat esensi yin ekstrim ini bisa disimpan seperti ini. Masing-masing harus disimpan dalam botol tertutup dan kemudian ditambahkan dengan batu kliryang. Itulah satu-satunya cara untuk menjamin efek pengobatannya. Jika disimpan seperti ini, entah berapa banyak efek obat yang akan hilang tanpa disadari. Ini semua uang. Itu adalah darah dan keringat seorang alkemis. Sang alkemis dari sebelumnya masih tetap bersemangat seperti biasanya. Sebagai seorang alkemis, dia menunjukkan naluri profesionalnya tanpa ragu-ragu. Yang lain bahkan tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Sebaliknya, mereka semua menatap botol ramuan dengan mata terbelalak. Bagi mereka, ini semua adalah uang. Kemudian, mereka sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir lepas dari rongganya. Ini karena Linlong mengeluarkan beberapa botol ramuan tersebut berturut-turut. Kami kaya, kami kaya. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Beberapa dari mereka bahkan berfantasi tentang keributan yang akan mereka timbulkan ketika mereka membawa ramuan ini kembali. Lagi pula, satu botol sudah cukup untuk membeli seluruh kotanan Yue, apalagi banyak botol. Bahkan sekarang, mereka masih tidak percaya bahwa Linlong memperoleh ini melalui kemampuannya sendiri. Sebaliknya, mereka merasa Linlong pasti beruntung dan mencurinya dari seorang alkemis. Meskipun pil peningkat esensi Yin Extreme ini sangat sulit dibuat, seorang alkemis yang sangat cakep masih bisa membuat begitu banyak pil. Justru karena itulah mereka masih tidak menganggap serius Linlong. Linlong awalnya ingin mengambil barang lain, tetapi ketika dia melihat reaksi orang-orang ini, dia menahannya. Dia tidak ingin orang-orang ini terkejut setelah mengeluarkan barang-barang itu. Itu akan sangat membosankan. Leng Jian menahan kegembiraannya dan berkata, Lumayan, nak. Kamu sebenarnya punya begitu banyak barang berharga. Karena kamu sangat pintar, kamu harus mengikutiku mulai sekarang. Aku akan makan enak dan kamu akan minum enak. Tidak peduli betapa tenangnya dia berusaha tampil, suaranya yang gemetar masih menunjukkan betapa bersemangatnya dia. Yang lain bahkan tidak menyadari hilangnya ketenangan Leng Jian. Mereka semua menatap dengan rakus pada obat mujarab dan pedang rune. Linlong tersenyum sambil melihat orang-orang ini. Jika kamu menginginkan barang-barang ini, kamu dapat memilikinya. Selama kamu berlutut dan bersujud kepadaku, aku akan mengizinkanmu mengambil salah satunya. Apakah kamu mempermainkan kami, nak? Wajah Leng Jian langsung menjadi gelap. Hal-hal ini begitu mudah didapat, dan dia masih ingin dia berlutut. Itu tidak mungkin. Namun, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, dia tetap melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di sekitarnya, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Linlong. Kali ini, tatapannya semakin dingin. Baru saja, dia memang ingin Linlong makan enak dan minum enak di masa depan. Namun, segalanya berbeda sekarang. Yang lain juga menekan keserakahan di mata mereka dan menatap Linlong dengan sikap tidak ramah. Tentu saja, itu kecuali yang sedikit berlemak. Lakukan! Saat Leng Jian berteriak, beberapa dari mereka menyerang Linlong pada saat yang bersamaan. 574 Beberapa dari mereka melakukan gerakan membunuh yang paling kuat dalam upaya membunuh Linlong dalam satu gerakan. Namun, mereka tidak menyangka akan melihat bayangan hitam melayang di depan mereka begitu mereka bergerak. Sebelum mereka dapat melihat siapa bayangan hitam itu, mereka telah mengalami pukulan keras dan jatuh ke tanah. Satu-satunya yang tidak jatuh adalah si kecil berlemak dan Leng Jian. Si kecil berlemak tidak jatuh karena dia tidak bergerak sekarang. Adapun Leng Jian, itu karena Linlong tidak menyerang meskipun dia berdiri di depannya. Kamu, bagaimana kabarmu begitu kuat? Leng Jian bertanya dengan ketakutan sambil menatap Linlong di depannya. Kita harus tahu bahwa beberapa dari mereka memiliki kekuatan seorang Master Bella diri tingkat menengah. Namun, mereka bahkan tidak melihat bayangan pihak lain sebelum jatuh ke tanah. Kekuatan pihak lain jelas sangat kuat sehingga mereka tidak bisa melawan sama sekali. Pada saat ini, dia juga memahami bahwa barang yang baru saja diambil Linlong adalah milik Linlong. Orang macam apa dia, dia menangis di dalam hatinya. Lalu, dia langsung berlutut. Tolong, tolong maafkan aku. Saat ini, dia sangat menyesal. Dia menyesal telah memprovokasi orang yang begitu kuat. Sudah terlambat, Leng Jian langsung jatuh ke tanah saat suara halus Linlong terdengar. Setelah itu, Linlong melihat si kecil berlemak. Sejujurnya, dia melakukan ini hanya untuk menggoda orang-orang ini. Bagaimanapun, mencari Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang adalah proses yang panjang dan membosankan. Oleh karena itu, dia sebaiknya melakukan sesuatu untuk menghibur mereka. Menyadari bahwa Linlong sedang menatapnya, si gemuk kecil kembali sadar dan buru-buru berlutut. Kaka, tolong biarkan aku pergi. Pada saat ini, dia secara alami senang karena dia tidak bergerak sekarang. Kalau tidak, dia mungkin akan tergeletak di tanah seperti yang lainnya. Tinggalkan tempat ini. Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang bukanlah sesuatu yang bisa kamu peroleh, kata Linlong dengan tenang. Dia telah membiarkan si kecil berlemak itu pergi karena apa yang dikatakan si kecil gemuk itu kepada Leng Jian. Jika bukan karena itu, si kecil berlemak itu pasti sudah tergeletak di tanah sekarang. Dengan kekuatan Linlong, dia tahu setiap gerakan yang dilakukan Leng Jian dan yang lainnya saat mereka mengikuti di belakangnya. Ya, ya, saya akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, si kecil berlemak buru-buru berbalik dan pergi. Sejujurnya, bahkan tanpa nasihat Linlong, mayat di tanah telah menghilangkan pemikirannya sebelumnya. Dia lebih memilih kembali dan dimarahi daripada mempertaruhkan nyawanya di sini. Adapun Linlong, dia menasihatinya demi kebaikannya sendiri. Lagi pula, bagaimana Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang bisa diperoleh dengan begitu mudah? Bahkan jika seseorang seperti si kecil berlemak sangat beruntung mendapatkannya, mustahil baginya untuk meninggalkan lemba ini tanpa cedera. Lagi pula, mereka yang bisa memasuki lemba ini tidaklah mudah untuk diajak berteman. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki keterampilan? Bahkan jika keberuntungan seseorang tidak masuk akal dan dia bisa pergi dengan Ganoderman Raka Qian Sembilan Lubang, masih akan sulit baginya untuk menjadi menantu keluarga Song. Dengan kekuatan keluarga Song, apakah mereka akan membiarkan putri mereka menikah dengan seseorang dengan kekuatan dan latar belakang keluarga biasa-biasa saja? Pada saat itu, meskipun Song Zhe tidak bergerak, orang lain akan bergerak tanpa sepengetahuan Song Zhe. Oleh karena itu, kemungkinan besar dia meninggal sebelum bisa menikahi Song Xiao Qian. Tidak mudah untuk memasuki keluarga kaya. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Long telah melihat hal seperti itu berkali-kali. Setelah itu, Lin Long berbalik dan terus berjalan ke depan. Song Zhe pasti telah berusaha keras untuk menemukan Ganoderman Raka Qian Sembilan Lubang, tetapi dia masih tidak dapat menemukannya dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itu, Lin Long tidak khawatir penundaannya akan berdampak apapun. Apa yang terjadi selanjutnya membuktikan hal ini? Waktu berlalu perlahan ketika semua orang mencari, dan sebelum mereka menyadarinya, dua hari telah berlalu. Dalam dua hari ini, konflik secara alami terus terjadi di lembah. Namun, karena tidak ada tanda-tanda Ganoderman Raka Qian Sembilan Lubang, meskipun ada konflik, semuanya berskala kecil. Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka tidak mencapai titik di mana mereka harus bertarung sampai mati. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin mati bahkan tanpa melihat Ganoderman Raka Qian Sembilan Lubang. Selama kurun waktu tersebut, ada beberapa gelombang orang yang datang mencari masalah saat melihat Lin Long berjalan sendirian. Pada akhirnya, mereka pada dasarnya berakhir seperti kelompok Lengjian. Sore itu, Lin Long yang sudah beberapa lama berlarian menemukan tempat untuk duduk dan istirahat. Dia baru saja duduk ketika tujuh atau delapan orang berjalan mendekat. Melihat dia tampak sendirian, mata beberapa orang langsung berbinar dan mereka mempercepat langkahnya. Jelas sekali mereka ada di sini untuk mencari masalah. Namun, orang-orang ini baru mengambil beberapa langkah ketika mereka ditarik kembali oleh seseorang. Saat orang-orang itu kebingungan, orang yang menarik mereka kembali keluar dari kerumunan. Lin Long melihat dan melihat bahwa itu adalah salah satu orang yang telah menariknya ke dalam grup sebelumnya. Orang ini bernama Lu Yu. Dia terlihat biasa saja, tapi dia terlihat sangat tenang. Oh, itu kakak Lin. Lu Yu menangkupkan tinjunya dan menyapa Lin Long. Saudara Lu, Lin Long membalas salamnya. Meskipun Lin Long sedang berbicara dengan Lu Yu, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada orang terakhir dalam kelompok. Orang ini tinggi dan tampak pendiam dan pendiam. Namun, Lin Long dengan jelas merasakan bahwa ketika orang ini melihatnya barusan, matanya bersinar terang dan aura kuat yang tak dapat dijelaskan meledak dari tubuhnya. Namun, hanya dalam waktu beberapa saat, aura tersebut langsung menghilang. Jika kekuatan spiritual Lin Long tidak kuat, dia akan mengira dia sedang berhalusinasi. Setelah melihat orang ini, Lin Long semakin terkejut karena dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa melihat kekuatan orang ini. Orang ini jelas memiliki teknik penyembunyian aura yang sangat kuat bahkan dia tidak dapat memahaminya. Saudara Lin, karena kamu di sini, kami tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Yang mengejutkan Lin Long adalah Lu Yu tidak mengundangnya ke dalam grup dan dia juga tidak berniat mencari masalah dengannya. Sebaliknya, dia pergi setelah mengatakan itu. Setelah berjalan jauh, salah satu orang yang dihentikan tadi mau tidak mau bertanya pada Lu Yu, Lu Yu, kenapa kamu menghentikan kami sekarang? Apakah kamu takut pada anak itu? Benar, jarang sekali menemukan seseorang yang sendirian dan ingin menindasnya, orang lain menimpali. Di antara orang-orang ini, kekuatan Lu Yu cukup kuat dan dia adalah orang yang mantap. Dia tidak bertindak gegabuh, jadi orang-orang ini mendengarkannya. Kalian, Lu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tidakkah kalian memperhatikan bahwa pakaiannya tidak kotor sama sekali? Apalagi dia tenang dan tenang. Sepertinya dia ada di rumahnya sendiri di lembah ini. Apakah dia orang biasa? Mungkin dia sudah lama bersembunyi di suatu tempat dan baru keluar sekarang. Penampilannya masih sama, beberapa orang masih tidak yakin. Pada saat itu, orang pendiam dan pendiam yang sebelumnya tidak mengatakan apapun tiba-tiba berkata, Lu Yu benar. Orang itu tidak bisa dianggap enteng. Kata-katanya langsung membuat orang-orang yang tidak mempercayainya menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Karena kakaan berkata demikian, orang itu pasti sangat kuat, kata beberapa orang. Sejujurnya, saat pertama kali memasuki lembah, mereka tidak terlalu memikirkan kakaan. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka sepenuhnya diyakinkan oleh kakaan. Itu karena jika bukan karena kekuatan kakaan yang kuat, kelompok mereka pasti sudah terpecah sejak lama. Dapat dikatakan bahwa dalam kelompok ini, mereka dapat mengabaikan perkataan Lu Yu, tetapi jika kakaan mengatakan sesuatu, mereka tidak akan berani melawannya. Pada pagi ketiga, di sebuah hutan di suatu tempat di lembah batu berantakan, seorang pemuda pendek berkulit gelap dengan ekspresi kosong sedang berlari. Dia tampak seperti sedang berlari tanpa tujuan, tetapi jika seseorang dengan kekuatan ada di sampingnya, mereka pasti akan menyadari bahwa langkah kakinya sangat berirama. Tidak lama kemudian, sedikit kegembiraan tiba-tiba muncul di wajah kosongnya. Sepertinya aku, Qian Ping, adalah orang yang bisa mendapatkan ganoderma neraka hijau sembilan lubang, gumamnya tidak mampu menahan kegembiraan di hatinya. Suaranya sangat lembut, bahkan dia tidak bisa mendengarnya. Setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba mengarahkan tangannya ke depan dan berteriak, pergi. Setelah itu, sesuatu tiba-tiba muncul dari semak-semak di bawah kakinya dan menerkam ke depan. Benda ini secepat kilat, secara instan meningkatkan jarak antara benda itu dan Qian Ping. Itu hanya berhenti setelah beberapa kepakan. Itu sebenarnya adalah Lightning Ming ungu. Pada saat itu, Lightning Ming sedang memegang ganoderma seukuran telapak tangan dan bersinar dengan cahaya hijau yang aneh. Ganoderma ini terlihat sangat spiritual. Meski berada di mulut Lightning Ming, ia terus meronta. 575. Jadi bagaimana jika kalian kuat? Kamu masih belum bisa mendapatkan ganoderma neraka cian sembilan lubang dan tidak bisa dibandingkan denganku, Qian Ping yang lemah. Qian Ping berpikir dengan bangga di dalam hatinya. Takut penundaan yang lama akan menimbulkan masalah, dia segera memberi isyarat kepada Lightning Ming untuk membawa ganoderma itu kemari. Namun, Lightning Ming tidak bergerak. Sebaliknya, bulunya tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan suara mencicit yang aneh. Mendengar suara Lightning Ming, ekspresi Qian Ping langsung berubah. Kemudian, tanpa memikirkan apapun, dia menendang tanah dan pergi dalam sekejap. Begitu dia pergi, dia mendengar beberapa suara mendesis. Beberapa aliran energi menembus udara dan langsung melesat ke tempat dia baru saja berdiri. Melihat beberapa aliran asap putih yang mengepul dari tempatnya berdiri, ekspresi Qian Ping menjadi lebih buruk. Jika bukan karena peringatan Lightning Ming, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah asal aliran energi. Muridnya langsung berkontraksi karena ada seseorang yang berdiri di sana. Itu adalah Mokui. Mokui, bagaimana kamu mengikutiku? Qian Ping bertanya dengan ekspresi bingung. Meski lemah, Lightning Ming di depannya bukanlah Lightning Ming biasa. Indera penciumannya yang kuat memungkinkannya mendeteksi musuh terlebih dahulu. Justru karena inilah Qian Ping berani memasuki lembah dan menghindari gelombang musuh yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ketika dia bertemu Guo Shaoxing dan dua orang kuat lainnya, dia mampu menghindari mereka dengan aman. Namun, yang tidak dia duga adalah Mokui benar-benar mengikutinya. Sangat mudah untuk melacakmu, jimat pelacak bisa digunakan, kata Mokui bangga. Tapi jimat pelacak sangat mahal. Maukah kamu menggunakannya untukku? Mokui masih tidak mengerti. Meskipun jimat pelacak tidak ternilai harganya, itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh orang biasa. Bahkan pemimpin sekte dari sekte besar akan sangat berhati-hati saat menggunakan jimat pelacak. Mereka tidak akan dengan mudah menyianyiakannya. Oleh karena itu, dia tidak mengerti mengapa Mokui menggunakannya pada dirinya, seseorang yang bisa mati kapan saja setelah memasuki lembah. Menurutnya, menggunakannya pada orang lain jelas lebih berharga daripada menggunakannya pada dirinya. Meskipun orang biasa tidak akan melakukannya, saya kebetulan tahu bahwa Anda memiliki Lightning Ming berusia seribu tahun. Lightning Ming ini tidak biasa. Mokui memandang Qian Ping dan tersenyum. Bagaimana kamu tahu ini? Ekspresi Qian Ping menjadi semakin jelek saat mendengar ini. Meskipun dia berada di sekte barbar, tidak ada seorang pun di sekte barbar yang tahu bahwa dia memiliki makhluk spiritual seperti itu. Bahkan pemimpin sekte pun tidak tahu. Kalau tidak, Lightning Ming pasti sudah lama dicuri. Bahkan dengan kemampuannya, secara alami mustahil baginya untuk menangkap Lightning Ming. Alasan mengapa dia memilikinya adalah karena itu adalah binatang spiritual yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Untuk menaklukkan Lightning Ming ini, dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun, jumlah uang yang tidak diketahui, dan fondasi nenek moyangnya untuk akhirnya menaklukkannya menggunakan Bista Ming Art yang diturunkan oleh leluhurnya. Ini juga karena bakatnya yang mengejutkan dalam teknik penjinakan binatang. Kalau tidak, mustahil bagi orang lain untuk mencapai hal ini. Karena itu, dia sangat berhati-hati dan tidak pernah menggunakan Lightning Ming yang berumur seribu tahun ini di depan orang lain. Tapi sekarang, Mokui benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Jika Anda tidak ingin orang lain mengetahuinya, jangan lakukan itu. Mokui hanya terkekeh dan tidak menjawabnya secara langsung. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya bergerak dan dia benar-benar menerkam ke arah Kian Ping. Ekspresi Kian Ping berubah lagi. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Mokui, jadi dia hanya bisa memerintahkan Lightning Ming untuk pergi agar bisa memancing Mokui pergi. Pada titik ini, bahkan jika dianggan berpisah dengan Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Mokui awalnya ingin menghadapi Kian Ping secepat kilat, tapi ketika dia melihat Lightning Ming melarikan diri, dia hanya bisa meninggalkan Kian Ping dan mengejarnya. Kian Ping menepuk pahanya dengan muram, lalu berbalik dan berlari dengan liar. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar Lightning Ming bisa melarikan diri. Namun dengan kekuatan Mokui, keinginan seperti itu akan sangat sulit dipenuhi. Kian Ping belum berlari jauh ketika ekspresi aslinya yang tenang segera berubah lagi. Ini karena beberapa orang berdiri di depannya dan menghalangi jalannya. Kelihatannya, orang-orang ini adalah orang-orang Mokui. Jelas sekali bahwa Mokui telah lama bersiap dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Mokui tidak sebodoh itu membiarkannya melarikan diri dan menyebarkan berita bahwa dia telah menemukan Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang. Di sisi lain, Mokui sedang mengejar Lightning Ming di hutan. Mokui bertekad untuk menangkapnya. Lagi pula, bakat paling penting dari Lightning Ming adalah indera penciumannya. Meski juga sangat cepat, masih jauh kalah dengan Mokui. Mokui awalnya berpikir bahwa dia akan mampu menangkap Lightning Ming dengan sangat cepat, tetapi dia menyadari bahwa dia salah. Ini karena teknik gerakan Lightning Ming sangat mengesankan. Kemudian, dengan mengandalkan teknik pergerakannya dan medan yang menguntungkannya, dia sebenarnya tidak bisa menangkapnya untuk sementara waktu. Meskipun Mokui masih bisa menangkapnya setelah sekian lama, malam yang panjang penuh dengan masalah. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi kemudian? Bagaimanapun, Guo Shaoxing, Qi Yuanming, Zhou Peng, dan yang lainnya ada di sini. Jika mereka menemukannya, itu akan sangat buruk. Pada saat itu, bahkan jika dia bisa mendapatkan Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang, dia pasti akan dikejar oleh ketiga orang itu sampai dia kencing di celana. Setelah mengejarnya beberapa saat, Mokui masih belum bisa menangkapnya. Apa yang membuat ekspresinya semakin jelek adalah ada suara-suara samar di sekitarnya, dan dari kelihatannya, ada cukup banyak orang. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan metode lain. Saat ini, bagaimana mungkin Mokui masih begitu peduli? Ekspresinya semakin gelap, Mokui, yang mengejar di belakang Lightning Ming, mengangkat tangannya, dan beberapa kekuatan yang tersebar segera melesat ke arah Lightning Ming. Dengan suara puci, sebuah kekuatan menghantam Lightning Ming. Hal ini membuat Mokui langsung tersenyum, namun yang membuatnya tertekan adalah Lightning Ming ini sebenarnya sangat kuat. Meski terluka, ia tetap melarikan diri dengan sekuat tenaga. Berengsek! Mokui yang sangat marah hingga asap keluar dari hidungnya, hanya bisa terus mengejar. Kemudian, dia mengangkat tangannya lagi, dan beberapa kekuatan lagi ditembakkan. Poci! Suara lain, yang membuat Mokui akhirnya menghela nafas lega adalah Lightning Ming yang terluka akhirnya tidak bisa melarikan diri. Ia tergeletak tak berdaya di tanah, menatap tajam ke arahnya dengan kedua matanya yang seperti manik-manik. Tentu saja, mulutnya masih belum kendur, dan ia masih memegang Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang. Hahaha, aku, Mokui, akhirnya mendapatkan Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang. Melihat Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang di depannya, Mokui tidak bisa menahan tawa liar di dalam hatinya. Namun, saat dia hendak maju untuk mengambil Lightning Ming dan mengambil Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang, dia mendengar serangkaian gerakan, dan beberapa orang benar-benar melintas ke samping. 576 Ketika tatapannya menyapu wajah orang-orang itu, hatinya yang tegang segera menjadi tenang. Orang-orang itu bukanlah Guo Shaoxing dan dua lainnya. Selain itu, kekuatan mereka hanya berada pada tahap akhir dari ranah Master Beladiri. Dibandingkan dia, perbedaannya terlalu besar. Yang terpenting, mata mereka bahkan tidak melihat ke arah Lightning Ming. Jelas, mereka tidak menemukan Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang. Kakak Mokui, apa yang kamu kejar? Sudahkah Anda menemukan Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang? Orang-orang ini berjalan ke arahnya tanpa tindakan pencegahan apapun, dan salah satu dari mereka bahkan bertanya. Melihat itu, sedikit ekspresi dingin melintas di mulut Mokui. Tanpa mengedipkan mata, dia berjalan menuju orang-orang itu dan bahkan menghela nafas. Tidak. Orang-orang itu tidak curiga, dan terus berjalan menuju Mokui tanpa tindakan pencegahan apapun. Juga pada saat itu, Mokui pindah. Dia melemparkan telapak tangannya ke arah empat orang itu. Mereka tertangkap basah dan langsung dikirim terbang. Ah! Suara mereka bergema di seluruh hutan. Setelah mengirim mereka terbang, Mokui tanpa ragu menerkam ke arah Lightning Ming. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia langsung berhenti. Ini karena dua orang tiba-tiba muncul di kiri dan kanannya, menghalangi jalannya. Kulitnya langsung menjadi tidak sedap dipandang karena salah satu dari mereka sebenarnya memiliki kekuatan seorang Marsial Lord masa awal. Meski jauh lebih lemah darinya, jika mereka bertarung, mustahil baginya untuk membunuh mereka dalam waktu singkat. Selain itu, ada orang lain. Kekuatan orang itu juga tidak rendah, dia telah mencapai tahap akhir dari ranah master bela diri. Kakak Mokui, tidak perlu terlalu sabar. Bagaimana kalau kita berbagi barang bagus? Salah satu dari mereka terkekeh. Luoyu, Wang Hongran, jika kalian berdua tidak ingin mati, Minggir. Wajah Mokui menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin. Dia memang mengenali kedua orang itu. Minggir, agar kamu, Mokui, bisa mendapatkan ganoderman rakacian sembilan lubang. Kelihatannya tidak terlalu bagus, bukan, kata orang lain setelah melihat lightning-ming. Mendengar kata-kata itu, raut wajah Mokui menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia tidak menyangka mereka sudah mengenali ganoderman rakacian sembilan lubang. Keduanya juga dipenuhi penyesalan. Jika mereka memiliki satu orang lagi, mereka pasti sudah mendapatkan ganoderman rakacian sembilan lubang. Mereka tidak perlu menghadapi Mokui. Tapi sekarang mereka bisa melakukan hal yang sama. Mokui, yang tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini, memutar matanya dan buru-buru berkata, Mari kita singkirkan ganoderman rakacian sembilan lubang ini dulu, lalu cari tempat untuk mendiskusikan siapa pemiliknya. Bagaimana menurutmu? Sejujurnya, dia tidak takut dengan dua orang di depannya. Dia takut pada Guo Shaoxing, Qi Yuanming, dan dua lainnya. Jika mereka bertiga datang, dia pasti harus melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah memikirkan rencana untuk mencegah penundaan yang tidak semestinya sehingga menimbulkan masalah. Kau benar, kakak Mokui. Lagi pula, mengingat keributan tadi, mungkin ada seseorang yang sedang dalam perjalanan ke sini. Jika Guo Shaoxing dan dua orang lainnya datang, kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan sisa apapun. Luoyu dan Wang Hongran mengangguk setuju. Tetapi siapa di antara kita bertiga yang harus mengambilnya? Luoyu bertanya. Biarkan aku memegangnya, kata Mokui. Tidak, Wang Hongran segera menggelengkan kepalanya. Kakak Mokui, kamu jauh lebih kuat dari kami. Bagaimana kami akan mengejarmu setelah mengambilnya? Hongran benar. Ganoderma neraka hijau sembilan lubang ini harus diambil oleh salah satu dari kita. Jika tidak, kita tidak akan mundur. Luoyu menimpali. Baik-baik saja maka, Mokui hanya bisa mengangguk dengan tegas. Dari kelihatannya, kedua orang ini pasti tidak setuju untuk mengambilnya. Oleh karena itu, meskipun itu merugikannya, dia hanya bisa setuju. Baiklah, kalau begitu aku, Luoyu, akan pergi dan mengambilnya. Luoyu terkekeh. Melihat Mokui mengangguk lagi, dia segera berjalan menuju Lightning Ming. Dia baru saja mengambil dua langkah ketika Lightning Ming tiba-tiba bergerak. Tampaknya ia telah memulihkan sedikit vitalitasnya setelah beristirahat begitu lama. Namun, Luoyu dan dua lainnya menghela nafas lega. Meskipun Lightning Ming lolos, ia melepaskan Ganoderma neraka hijau sembilan lubang di mulutnya. Luoyu dan Wang Hongran mengira itu hanyalah Lightning Ming biasa, jadi mereka tentu saja tidak mempedulikannya. Adapun Mokui, meskipun dia tahu bahwa Lightning Ming ini bukanlah makhluk biasa, dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya saat ini. Dia hanya bisa membiarkannya begitu saja. Setelah itu, Luoyu secara alami mempercepat langkahnya dan berjalan menuju Ganoderma neraka hijau sembilan lubang. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Di udara tidak jauh dari sana, sebenarnya ada seseorang yang bergegas menuju Ganoderma neraka hijau sembilan lubang dengan kecepatan tinggi. Kecepatan dan momentum itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Luoyu sama sekali. Hampir tak perlu dikatakan lagi, Luoyu, Wang Hongran, dan Mokui yang ketakutan semuanya terbang dan pergi menemui orang itu. Minggir. Raungan orang itu datang dari langit. Itu Zhou Peng. Mereka bertiga berteriak kaget di dalam hati. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa minggir dan menyerah pada Ganoderma neraka hijau sembilan lubang? Oleh karena itu, mereka tetap menguatkan diri dan pergi menemui Zhou Peng. Lagipula, mereka bertiga, tidak peduli seberapa kuat Zhou Peng, mereka setidaknya bisa melawannya hingga seri. Beberapa semburan energi menghantam Ganoderma neraka hijau sembilan lubang. Bang! Setelah mendengar suara yang begitu membosankan, beberapa dari mereka segera berpencar. Setelah mendarat, Zhou Peng terhuyung mundur beberapa langkah. Mokui dan Wang Hongran melakukan hal yang sama. Hanya Luoyu yang memegangi dadanya, sepertinya dia menderita beberapa luka. Namun, secara keseluruhan, sepertinya mereka masih setara dengan Zhou Peng. Melihat mereka bertiga benar-benar berani menghentikannya mendapatkan Ganoderma neraka hijau sembilan lubang, Zhou Peng berkata dengan dingin, kamu mendekati kematian. Kami belum yakin siapa yang mendekati kematian, jawab Wang Hongran. Meskipun Luoyu tidak mampu menahan langkah sebelumnya, itu tetap memberinya kepercayaan diri. Karena itu masalahnya, aku, Zhou Peng, hanya bisa mengirimmu pergi, kata Zhou Peng perlahan sambil melirik ke beberapa orang di depannya. Saya sudah lama mendengar bahwa anda, Zhou Peng, adalah seorang jenius yang terjadi sekali dalam satu abad di Sekte Intiang. Meskipun saya, Mokui, tidak berbakat, saya ingin mengalaminya hari ini juga, Mokui berkata sambil tertawa. Huff, Zhou Peng mendengus dingin. Saat dia hendak mengambil tindakan, suara sesuatu yang merobek udara terdengar lagi dari sekitarnya. Kemudian, suara nyaring dan jelas terdengar di udara. Saudara Zhou, mengapa kamu terburu-buru? Belum terlambat untuk berurusan dengan badut-badut ini ketika aku, Ki Yuanming, tiba. Begitu suara itu terdengar, seseorang melangkah di udara dan mendarat dengan mantap di sisi kanan Zhou Peng. Ki Yuanming, murid Zhou Peng tiba-tiba berkontraksi saat melihat orang itu. Hahaha, semuanya, jangan cemas. Tunggu aku, Guo Shaoxing, datang lebih dulu. Suara lain terdengar di udara. Kemudian, sesosok tubuh mendarat di sisi lain Zhou Peng. Orang lain yang ditakuti oleh Mokui dan yang lainnya adalah Guo Shaoxing. 577. Zhou Peng tentu saja khawatir. Jika Ki Yuanming dan Guo Shaoxing mencapai kesepakatan, dia pasti akan dirugikan, dan kemungkinan mendapatkan ganoderma neraka hijau sembilan lubang akan sangat kecil. Guo Shaoxing mengungkapkan senyuman aneh ketika dia mendengar pertanyaan Zhou Peng dan berkata, Tentu saja saudara Qi dan saya. Dia sengaja mengeluarkan kata-katanya. Situasi ini membuat hati semua orang berdebar kencang, termasuk Zhou Peng. Sepertinya Guo Shaoxing dan Ki Yuanming benar-benar mencapai kesepakatan. Yang lain tentu saja tidak ingin Ki Yuanming dan Guo Shaoxing bekerja sama, karena kemungkinan mereka mendapatkan ganoderma neraka hijau sembilan lubang juga sangat kecil. Hanya jika mereka bertiga bertarung sendiri-sendiri barulah mereka memiliki kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Haha, tentu saja kita tidak bersama. Kami kebetulan tiba di sini pada waktu yang sama. Guo Shaoxing tidak bisa menahan tawa saat melihat ekspresi wajah Zhou Peng. Mengingat kekuatan dan status Zhou Peng, dia belum pernah dibodohi seperti ini sebelumnya. Namun, karena status pihak lain, dia hanya bisa memasang wajah muram. Tentu saja, jika bukan karena situasi saat ini, mengingat emosinya, dia pasti akan bergegas mencari masalah dengan Guo Shaoxing. Setelah mengatakan itu, Guo Shaoxing memandang Zhou Peng dan berkata, Saudara Zhou, itu hanya lelucon. Jangan pedulikan itu. Zhou Peng mendengus dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresi wajahnya menunjukkan sikapnya. Guo Shaoxing tidak keberatan. Meskipun Zhou Peng adalah seorang jenius yang luar biasa dari sekte Inti Yang, Guo Shaoxing juga seorang jenius yang langka dari sekte tertinggi. Mengapa dia peduli dengan sikap Zhou Peng? Pada saat ini, Qi Yuanming tersenyum dan berkata, Saudara Guo dan Saudara Zhou, jangan bercanda. Mari kita singkirkan orang-orang di sekitar kita dulu. Setelah kita menyingkirkan mereka, kita bisa bertarung demi Ganoderma neraka hijau sembilan lubang dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana dengan itu? Guo Shaoxing segera mengangguk, Saudara Qi benar. Di sisi lain, Zhou Peng juga mengangguk tanpa ragu. Dari sekian banyak orang yang hadir, mereka bertiga adalah yang terkuat. Mereka sama sekali tidak peduli dengan yang lain, jadi mereka sudah lama menganggap Ganoderma neraka hijau sembilan lubang sebagai milik mereka. Namun, ketika mereka bertiga bertarung demi Ganoderma neraka hijau sembilan lubang, mereka mungkin memberi kesempatan kepada orang-orang di sekitar mereka. Oleh karena itu, mereka secara alami harus menyingkirkannya untuk berjaga-jaga. Melihat mereka bertiga, orang-orang di sekitarnya mundur serempak. Mokui sudah mundur lebih dari sepuluh langkah sebelumnya, dan kali ini dia masih mundur. Namun, Mokui tidak berbalik dan pergi karena dia tidak ingin kerja kerasnya diberikan kepada orang lain. Sebaliknya, dia berdiri di tanah dan menatap Guo Shaoxing dan yang lainnya setelah mundur beberapa langkah. Tentu saja, alasan kenapa dia berani berdiri di sana juga karena orang lain di sekitarnya tidak berbalik dan lari. Sebaliknya, mereka seperti dia, tidak mau menyerah meski sudah mundur jauh. Seperti kata pepatah, semakin banyak orang, semakin berani mereka. Mereka semua berpikir jika Guo Shaoxing dan dua lainnya tidak menemukan masalah dengan mereka terlebih dahulu, mereka akan memiliki kesempatan untuk merebut Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang. Bahkan jika Guo Shaoxing dan dua orang lainnya menyerang mereka, setidaknya mereka bisa menahan mereka untuk sementara waktu. Meskipun ini sangat berbahaya dan mereka mempertaruhkan nyawa mereka, mereka tetap membuat pilihan karena mereka haus akan Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang. Keributan yang disebabkan oleh pengejaran Mokui terhadap Lightning Martin sebelumnya, ditambah dengan fakta bahwa ia melukai beberapa orang di kemudian hari, dan kedatangan Trio Guo Shaoxing telah menarik setidaknya 40% orang yang memasuki lembah. Wajah Trio Guo Shaoxing merosot ketika mereka melihat tidak ada orang di sekitar mereka yang pergi. Qi Yuanming mengangkat kepalanya dan menatap Mokui, yang pada dasarnya adalah yang terkuat di antara mereka. Semua orang mengira dia akan menegur Mokui, tapi tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, Mokui, aku tidak mengincarmu saat aku menyebutmu badut tadi. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Apa yang kamu bicarakan, Tuan Mudaki? Bagaimana mungkin saya, Mokui, berani mengingatnya. Mokui dengan cepat menjawab. Meski dia mengatakan itu, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu apa sebenarnya yang ingin dilakukan Qi Yuanming. Benar saja, ekspresi Qi Yuanming segera berubah begitu pemikiran ini muncul di benaknya. Mokui, klan Momu bergantung pada klan Qi kami dalam segala aspek. Baru bulan lalu, ayahmu bahkan secara pribadi bertanya padaku apakah aku bisa menyampaikan beberapa kata-kata baik untuk klan Momu di depan ayahku sehingga kamu bisa mendapatkan kata-kata itu. Beberapa bidang tanah di Gunung Liang. Bagaimana kamu bisa melupakannya begitu cepat? Qi Yuanming berhenti sejenak pada saat ini sebelum melanjutkan, atau apakah kamu ingin aku kembali dan memberitahu ayahku untuk memberikan sebidang tanah itu kepada klan lain? Ekspresi Mokui berubah lagi saat mendengar kata-kata Qi Yuanming. Apa yang dikatakan Qi Yuanming adalah kebenaran. Meskipun pengaruh klan Mo di wilayah selatan relatif besar, pengaruhnya masih kalah jauh dibandingkan klan Qi. Jika klan Qi benar-benar memberikan sebidang tanah itu kepada klan lain, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi klan Mo. Tentu saja, jika dia bisa mendapatkan Ganoderman Raka Hijau 9 lubang, berapa nilai tanahnya yang beberapa kali lebih besar? Masalahnya adalah kemungkinan Mokui mendapatkan Ganoderman Raka Hijau 9 lubang sangat rendah. Apa, apa yang masih kamu pikirkan? Suara Qi Yuanming tiba-tiba menjadi lebih berat. Mokui, yang dengan cepat mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hatinya, hanya bisa tersenyum pahit. Tuan Mudaki, saya, Mokui, terlalu serakah. Saya akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan pergi. Qi Yuanming tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan sombong ketika dia melihat Mokui pergi, apa. Bahkan Mokui yang terkuat pun telah pergi, dan kalian semua masih ingin mengikuti klan Qi. Tidak, anda ingin melawan klan Qi, Sekte Inti Yang, dan Sekte Tertinggi. Saat Qi Yuanming mengatakan ini, Guo Shaoxing dan Zhou Peng juga menatap dingin ke arah orang-orang di sekitar mereka. Banyak orang yang tergabung dalam kekuatan yang juga mengandalkan tiga kekuatan besar. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, mereka tetap membuat kelonggaran dan berbalik untuk pergi seperti Mokui. Oleh karena itu, hampir setengah dari 200 orang tersebut telah pergi dalam sekejap. Masih cukup banyak orang di sekitar, dan masih ada orang yang mendekat dari segala arah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, orang-orang yang tersisa masih bertahan dengan harapan. Guo Shaoxing tersenyum aneh saat melihat situasi ini. Lalu, dia tiba-tiba berteriak, bunuh mereka. Suaranya sangat dingin. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya mau tidak mau merasakan jantung mereka berdetak kencang. Mereka semua menatap Guo Shaoxing dan dua lainnya. Jika ketiganya menyerang, mereka akan segera mengambil tindakan. Namun, mereka salah. Guo Shaoxing dan dua lainnya tidak bergerak. Yang pindah adalah bawahan Guo Shaoxing dan Qi Yuanming yang bercampur dengan mereka. Mereka tidak menyadarinya sama sekali. Sebaliknya, seluruh perhatian mereka tertuju pada Guo Shaoxing dan dua orang lainnya. Makanya, mereka langsung dibunuh oleh mereka bertiga. Namun, karena Guo Shaoxing dan Qi Yuanming tidak memiliki banyak bawahan, mereka hanya menjatuhkan sekitar selusin orang. 578. Sial, mengapa Zhou Peng keluar sendiri? Bukankah dia takut Guo Shaoxing dan Qi Yuanming akan mengambil kesempatan itu untuk mengambil Ganoderman Rakacian sembilan lubang? Melihat Zhou Peng bergegas keluar sendirian, orang-orang di sekitarnya berteriak dalam hati karena terkejut dan marah. Awalnya, dalam imajinasi mereka, karena Ganoderman Rakacian sembilan lubang, Guo Shaoxing dan yang lainnya pasti tidak akan keluar dengan sendirinya. Jika ketiganya tidak keluar, bawahan Guo Shaoxing dan Qi Yuanming tidak akan bisa berbuat banyak. Bahkan jika mereka keluar untuk menghadapinya, pasti ada tiga orang. Dengan begitu, mereka akan memiliki kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah dan mencuri Ganoderman Rakacian sembilan lubang. Siapa yang tahu Zhou Peng akan begitu berani, berani keluar sendiri. Dia tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Melihat Zhou Peng bergegas keluar, orang-orang itu segera berpencar ke segala arah. Bagaimanapun, perbedaan antara mereka dan Zhou Peng terlalu besar. Tentu saja, ada kemungkinan bagi beberapa dari mereka untuk menyerang Zhou Peng bersama-sama, tetapi masalahnya adalah mereka tidak memiliki tekad untuk bekerja sama untuk menjaga Zhou Peng dan yang lainnya. Jadi, ketika mereka melihat Zhou Peng bergegas keluar, mereka yang mengetahui perbedaan antara dirinya dan Zhou Peng, segera berlari. Adapun Zhou Peng, dia seperti serigala yang menyerbu kawanan domba, mengejar orang-orang itu. Juga pada saat itu, seseorang tiba-tiba bergegas menuju Ganoderman Rakacian sembilan lubang dari belakang tempat Zhou Peng awalnya berdiri. Bahkan ketika Qi Yuanming dan Guo Shaoxing sedang menjaga, dia masih berani mencuri Ganoderma. Orang itu benar-benar berani. Orang-orang yang melihat itu mau tidak mau melebarkan mata mereka. Namun, wajah mereka dengan cepat menunjukkan ekspresi terkejut karena kecepatan orang itu sangat cepat. Sebelum Qi Yuanming dan Guo Shaoxing sempat bereaksi, dia dengan cepat mendekati Ganoderma. Itu Hu Yifei. Pada saat itu, orang-orang yang melihat siapa orang itu berteriak kaget. Itu karena Hu Yifei bukanlah orang biasa. Dia juga seorang ahli dengan kekuatan di ranah martial lord. Tentu saja, dibandingkan dengan Guo Shaoxing dan yang lainnya, dia secara alami jauh lebih lemah. Namun, dia memiliki kelebihannya sendiri, kecepatan dan teknik fisiknya sangat mengejutkan. Saat ini, Hu Yifei bahkan lebih dekat dengan Ganoderma dibandingkan Guo Shaoxing dan Qi Yuanming. Dengan teknik fisik dan kecepatannya, kemungkinan besar dia bisa mencuri makanan dari mulut harimau. Setelah melihat itu adalah Hu Yifei, pemikiran seperti itu terlintas di hati semua orang. Saat ini, Zhou Peng, yang mendengar keributan di belakangnya, berhenti dan berbalik untuk melihat situasi di belakangnya. Beraninya kamu. Qi Yuanming, yang membelakangi Hu Yifei, mengeluarkan rawungan keras setelah dia bereaksi. Kemudian, dengan lambayan tangannya, cahaya pedang dengan api hitam menempel padanya melesat ke arah Hu Yifei dengan kecepatan kilat. Ekspresi semua orang langsung berubah. Meskipun kecepatan Hu Yifei cepat, sinar cahaya pedang tiba lebih dulu meskipun diluncurkan kemudian. Saat Hu Yifei hendak membungku untuk mengambil Ganoderma neraka hijau sembilan lubang, ia langsung menembak ke punggung Hu Yifei. Ah! Dengan jeritan yang membekukan darah, Hu Yifei terlempar dan menabrak pohon di seberang. Baru setelah menghancurkan pohon itu, dia berhenti. Tapi melihat penampilannya, jelas dia sudah mati. Pedang Qi Yuanming sebenarnya sangat menakutkan. Berbalik untuk melihat Qi Yuanming, yang memegang pedang rune di tangannya, wajah orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia menggunakan api misterius hitam, yang menduduki peringkat ke-15 dalam daftar api spiritual wilayah selatan. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menunjuk ke mayat Hu Yifei dan berseru. Api hitam misterius. Mendengar tangisan orang ini, semua orang sekali lagi mengalihkan pandangan mereka ke mayat Hu Yifei. Mereka melihat mayat Hu Yifei, yang sebelumnya tidak terbakar api, kini terbakar dengan api hitam. Saat nyala api menyala, samar-samar membentuk kata, misterius. Benar saja, itu adalah api misterius hitam, yang menduduki peringkat ke-15 dalam daftar api spiritual wilayah selatan. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya berseru dalam hati. Saya mendengar bahwa api misterius hitam memiliki keunggulan dalam kecepatan. Melihatnya hari ini, reputasinya benar-benar sesuai. Seseorang berbisik kepada orang-orang di sekitar mereka. Apa, apakah ada lagi yang ingin mencicipi api misterius hitam? Melihat adegan ini, Ki Yuanming berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan bangga. Sejujurnya, api misterius hitam adalah kartu asnya. Awalnya, dia tidak ingin mengeluarkannya begitu cepat. Namun, untuk membunuh Hu Yifei dan mencegah kecelakaan yang tidak perlu, dia hanya bisa menggunakan kartu truf ini. Tentu saja dia sudah menggunakannya. Bagaimanapun, Guo Shaoxing dan Zhou Peng tahu bahwa dia memiliki gerakan yang mematikan, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Jika kalian tidak ingin pergi, aku tidak keberatan membunuh beberapa orang lagi. Zhou Peng berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan pedang rune segera muncul di tangannya. Melihat rune suot, wajah orang-orang di sekitarnya segera berubah. Ini karena pedang rune terbakar dengan nyala api yang aneh. Nyala api ini berwarna biru, dan pembakarannya sangat berbeda dengan api misterius hitam. Itu tampak seperti langit malam yang penuh bintang. Ini adalah api bintang segudang, peringkat ke-13 dalam daftar api spiritual wilayah selatan. Melihat api spiritual ini, orang-orang di sekitarnya langsung berseru. Mendengar bahwa itu adalah api spiritual, mereka yang tidak mengetahui latar belakang Zhou Peng juga berteriak karena terkejut. Ini karena ini adalah api spiritual peringkat ke-13. Bahkan jika mereka tidak tahu kegunaan magis apa yang dimilikinya, itu jelas lebih kuat daripada api misterius hitam. Api spiritual saudara Zhou dan saudara Qi begitu kuat. Saya, Guo Shaoxing, tidak akan mempermalukan diri saya sendiri dengan api spiritual saya sendiri. Guo Shaoxing menghela nafas sedikit. Kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang rune dan berkata sambil tersenyum bangga, hanya pedang rune ini yang bisa bersaing dengan api spiritual saudara Zhou dan saudara Qi. Begitu dia mengatakan itu, mata semua orang langsung beralih ke pedang rune. Mereka melihat bahwa pengerjaan rune suot sangat indah. Di permukaannya, ada garis rune yang padat. Itu tampak seperti pedang rune yang kuat. Namun, itu saja, mereka tidak dapat melihat bagaimana rune suot dapat dibandingkan dengan api hitam yang mendalam dan api bintang. Saat ini, Guo Shaoxing tiba-tiba berteriak, masih belum pergi. Begitu dia mengatakan itu, seluruh tubuhnya melesat ke arah orang terdekatnya seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dalam sekejap, semua orang ternganga. Mereka hanya melihat api merah menusuk ke arah orang itu seperti meteor yang jatuh dari langit. Ah! Orang itu bahkan tidak sempat bergerak sebelum dia terbakar menjadi abu oleh api. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Setelah beberapa saat, nyala api merah menghilang tanpa bekas seolah-olah tidak pernah muncul. Ya Tuhan, itu senjata ilahi dari sekte tertinggi, Pedang Api Mengamuk. Nama Pedang Api Mengamuk jauh lebih terkenal daripada api mendalam hitam dan api langit berbintang. Ini karena nenek moyang sekte tertinggi mengandalkan Pedang Api Mengamuk ini untuk membunuh ke segala arah. Mereka telah mengalahkan banyak ahli dengan api spiritual yang lebih kuat dari mereka dan akhirnya mendirikan sekte tertinggi. Setelah itu, para master sekte dari sekte tertinggi telah menggunakan Pedang Rune ini untuk menetapkan posisi sekte tertinggi di wilayah selatan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa senjata ilahi yang hanya dimiliki oleh master sekte dari sekte tertinggi akan benar-benar muncul di tangan Guo Shaoxing. Apakah karena master sekte dari sekte tertinggi bertekad untuk mendapatkan Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang, atau karena dia sangat menghargai Guo Shaoxing? Mengapa dia menyerahkan senjata ilahi kepada Guo Shaoxing begitu cepat? Pada saat itu, setiap orang memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. 579. Apa, apakah ada orang lain yang ingin mencicipi Pedang Api Mengamuk ini? Setelah membunuh orang itu, Guo Shaoxing menyimpan Pedang Api yang mengamuk dan meniup Pedang Tajam itu dengan mulutnya. Lalu, dia berkata dengan bangga. Ayo pergi! Melihat mereka bertiga begitu kuat, bagaimana mungkin orang-orang di sekitarnya berani tinggal? Setelah mengatakan itu, mereka semua mundur ke tempat di mana Guo Shaoxing dan dua lainnya tidak dapat menyerang mereka. Guo Shaoxing dan dua lainnya tidak memaksa mereka. Bagaimanapun, masyarakat sekitar sudah mundur cukup jauh dan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk memancing di perairan yang bermasalah. Saudara Qi, Saudara Zhou, sepertinya kita bertiga harus bersaing, kata Guo Shaoxing kepada Qi Yuanming dan Zhou Peng. Apakah kamu ingin pertarungan satu lawan satu atau battle royale? Qi Yuanming bertanya. Begitu dia selesai berbicara, Zhou Peng berkata, ini bukan arena. Tentu saja, ini akan menjadi pertarungan royal antara kita bertiga. Siapapun yang bisa merebut Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang akan menjadi orang yang paling mampu. Mendengar ini, Guo Shaoxing tertawa. Baiklah, kalau begitu mari kita mengadakan battle royale di antara kita bertiga. Mari kita lihat siapa di antara kita bertiga yang jenius yang lebih mampu. Ayo lakukan. Qi Yuanming mengangguk. Segera, mereka bertiga mengambil posisi. Meskipun sepertinya Guo Shaoxing, yang memiliki pedang api mengamuk, lebih unggul, dua orang lainnya juga memiliki peluang. Setelah berhadapan beberapa saat, seseorang berteriak dan mereka bertiga segera mengaktifkan energinya untuk bertarung. Dalam sekejap, pasir dan batu berterbangan ke segala arah dan asap memenuhi udara. Orang-orang di sekitar yang berada jauh semuanya melebarkan mata mereka saat mereka menyaksikan pertarungan antara mereka bertiga. Mereka belum pernah menyaksikan pertempuran sengit seperti ini sebelumnya. Tentu saja, sambil mengagumi pertarungan antara ketiga jenius tersebut, mereka juga memperhatikan situasi di sekitar mereka. Jika ada kesempatan untuk mendapatkan Ganoderma neraka hijau sembilan lubang, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Dengan jarak mereka saat ini, mereka bahkan tidak dapat melihat Ganoderma neraka hijau sembilan lubang. Peluang untuk mendapatkannya sangat kecil, tapi mereka tetap tidak mau melepaskan kemungkinan apapun. Di belakang orang-orang ini, Mokui juga melebarkan matanya dan menatap ke depan melalui celah pepohonan. Baru saja, dia mengatakan akan pergi, tapi itu hanya untuk menjauh dari Qi Yuanming. Tentu saja, dia tidak mau melewatkan Ganoderma neraka hijau sembilan lubang. Setelah memperhatikan beberapa saat, ekspresinya menjadi lebih suram karena Guo Shaoxing dan dua orang lainnya jauh lebih kuat daripada dia. Bahkan jika dia berlatih selama belasan tahun lagi, dia tidak akan bisa menandingi salah satu dari ketiganya. Ini merupakan pukulan yang sangat berat baginya, yang diperlakukan seperti bintang oleh sekte bulu terbang. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Namun, saat dia menggelengkan kepalanya, dia sedikit terkejut. Tidak jauh darinya, ada seorang pemuda yang sepertinya tidak peduli sama sekali dengan situasi pertempuran Guo Shaoxing dan dua lainnya. Sebaliknya, dia menggoda Lightning Ming di depannya karena bosan. Ku bilang, saudaraku, ini bukan tempat untuk bermain-main. Jika kamu tidak peduli dengan Ganoderma neraka cian sembilan lubang, cepatlah pergi. Bagaimanapun, Guo Shaoxing dan dua lainnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika mereka tiba-tiba menyerangmu, dengan kekuatanmu, kamu tidak akan mampu menghentikan mereka, kata Mokui. Bukan karena dia mengkhawatirkan pihak lain, dia hanya sedikit terkejut. Terima kasih, Kak Mo. Aku hanya menonton dari jauh. Tidak akan menghalangi, jawab pihak lain dengan acuh tak acuh. Mokui tidak bisa diganggu lagi dengan pihak lain. Saat dia hendak mengalihkan pandangannya dan fokus pada Guo Shaoxing dan dua lainnya lagi, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini karena ketika pandangannya melewati Lightning Ming, dia menyadari bahwa itu jelas-jelas adalah Lightning Ming yang berusia ribuan tahun dari sebelumnya. Karena dia tidak melihat adanya luka apapun pada Lightning Ming, dia mengira itu disebabkan oleh pemuda itu. Sekarang setelah dia melihat lebih dekat, bukankah Lightning Ming yang baru saja dia lukai? Namun, yang membuatnya bingung adalah karena Lightning Ming sudah dijinakkan oleh Qian Ping, bagaimana bisa ia begitu akrab dengan pemuda itu? Meskipun dia belum mengembangkan seni menjinakkan binatang, dia tahu bahwa mustahil bagi binatang roh yang dijinakkan untuk menemukan Master lain dalam waktu sesingkat itu. Lupakan dia, Lightning Ming ini bukan barang biasa. Aku akan mendapatkannya dulu. Dengan pemikiran ini, Mokui segera memiliki niat membunuh. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan gelombang energi segera menyerang pihak lain secara diam-diam. Menurut persepsinya, kekuatan pihak lain hanya pada tahap akhir dari alam Master bela diri. Tidak mungkin bagi pihak lain untuk menahan serangan diam-diamnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa pada saat Genting ini, pandangannya akan kabur dan pihak lain akan menghilang secara misterius. Bang! Energinya langsung menyerang tempat pihak lain baru saja duduk. Bagaimana ini mungkin? Mata Mokui membelalak kaget. Menyadari ada yang tidak beres, dia langsung mencoba mundur, namun sudah terlambat. Sesosok sudah berdiri diam di belakangnya. Tubuh Mokui langsung menegang, dan keringat dingin langsung membasahi pakaiannya. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura pihak lain, dia merasa jika dia bergerak, dia akan langsung mati di tempat. Saudaraku, aku salah, kata Mokui sambil keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia sekarang menyesalinya, dia hanya mengira pihak lain adalah pihak yang lemah. Dia tidak menyangka pihak lain jauh lebih kuat darinya. Sudah terlambat, pihak lain dengan lembut melontarkan dua kata ini. Ekspresi Mokui berubah drastis. Dia ingin mengusirnya untuk lepas dari kendali pihak lain, tapi itu sudah terlambat. Dia bahkan tidak menggunakan sedikit kekuatan pun sebelum dia tergeletak di tanah. Pemuda di belakangnya, sebaliknya, berjalan kembali ke tempat asalnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan terus menggoda Lightning Ming. Orang-orang di sekitar yang secara tidak sengaja melihat pemandangan ini semuanya tercengang. Meskipun kekuatan Mokui tidak bisa dibandingkan dengan Guo Shaoxing dan yang lainnya, dia masih ahli dalam ranah martial lord. Namun kini, dia terbunuh tanpa suara di tangan pemuda itu. Kekuatan pemuda itu pasti lebih kuat dari Guo Shaoxing dan yang lainnya. Setelah sampai pada kesimpulan itu, mereka segera menarik diri dari pihak lain. Meski ahli seperti itu muncul tanpa terlihat, mata mereka bersinar kegirangan karena akan ada kejadian tak terduga seperti itu. Pada saat itu, mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah dan mendapatkan sembilan lubang Qian Hel Ganoderma. Pemuda itu tidak lain adalah Lin Long, yang datang dari sekte pengayakan Yin ke South Joy City untuk menonton pertunjukan. Ketika Lightning Ming melarikan diri, awalnya ia ingin kembali untuk mencari Qian Ping, tapi bagaimana Lin Long bisa melepaskannya. Lagi pula, Lightning Ming yang telah hidup selama seribu tahun bukanlah makhluk biasa. Oleh karena itu, dia segera menangkap Lightning Ming yang berumur seribu tahun. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah menangkapnya tanpa memberitahu siapapun. Teknik penjinakan binatangnya jauh lebih kuat daripada teknik Qian Ping, jadi dia bisa dengan cepat menghapus jejak yang ditinggalkan Qian Ping di Lightning Ming. Setelah menghapus jejaknya, Lightning Ming akan kehilangan ingatannya untuk waktu yang singkat. Itulah mengapa Mokui tidak merasakannya ketika dia tiba di sebelahnya. Kalau tidak, ia pasti sudah menunjukkan giginya ketika menemukan musuh seperti itu. 580. Seiring berjalannya waktu, pertarungan antara Guo Shaoxing dan dua lainnya menjadi semakin intens. Selama periode waktu ini, secara alami ada orang di antara ketiganya yang ingin menyerang Ganoderma neraka hijau sembilan lubang, tetapi mereka dihentikan oleh dua orang lainnya segera setelah mereka mengambil langkah. Dilihat dari situasinya, ketiganya tampaknya setara satu sama lain dalam hal kekuatan. Namun, keseimbangan itu rusak pada saat tertentu. Guo Shaoxing berteriak dengan suara rendah, dan pedang api yang menghanguskan meletus dengan aura pedang yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Kilatan api menebas ke arah Qi Yuanming dan Zhou Peng dengan anggun. Kilatan apinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Qi Yuanming dan Zhou Peng pasti tidak akan mampu menahannya. Pikiran yang sama terlintas di benak setiap orang ketika mereka melihat ini. Pada saat kritis ini, ekspresi Qi Yuanming berubah saat dia buru-buru menghindar ke samping. Semua orang mengira Zhou Peng pasti akan menghindar seperti Qi Yuanming, tidak berani menghadapi api secara langsung. Namun, mereka tidak menyangka Zhou Peng akan berdiri teguh di tempatnya. Apakah Zhou Peng tidak tahu bahwa nyala api di hadapannya adalah sesuatu yang tidak dapat dia tahan? Melihat situasi ini, beberapa orang mau tidak mau berpikir dengan kesal. Bahkan Guo Shaoxing pun memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah Zhou Peng sedang mendekati kematian? Seseorang harus tahu bahwa dia sedang mengaktifkan kekuatan kuat yang tersegel dalam pedang api oleh leluhurnya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengaktifkan aura pedang sekuat itu dengan kekuatannya sendiri. Namun, Zhou Peng tidak bergerak sama sekali. Bukankah itu berarti mencari kematian? Saat semua orang masih sok, Zhou Peng bergerak. Dengan lambayan tangannya, pedang rune di tangannya segera melepaskan kilatan pedang untuk menemui api di hadapannya. Namun, seperti yang diharapkan semua orang, kilauan pedangnya terlalu lemah dibandingkan dengan nyala api. Itu menghilang tanpa jejak begitu mereka bentrok. Setelah itu, sisa kekuatan api yang berkobar segera menyerang Zhou Peng. Meskipun Zhou Peng segera mengaktifkan keterampilan bela diri defensif, dia masih tidak bisa menahan api yang kuat. Itu meleleh segera setelah bersentuhan dengan api. Mereka yang memiliki hubungan baik dengan sekte dan yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, meratapi bahwa seorang jenius langka dari sekte dan yang akan mati dengan cara yang memalukan. Namun, saat api hendak menelan Zhou Peng, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, tanda bersinar yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Zhou Peng. Dalam sekejap mata, Rune ini membentuk baju sirah yang membungkus tubuh Zhou Peng. Apa itu? Banyak orang langsung berteriak kaget. Bang! Dengan ledakan keras, kobaran api langsung menyerang armor yang dibentuk oleh Rune. Zhou Peng terlempar oleh kobaran api, tapi dia terus mendarat di samping sembilan lubang neraka cian Ganoderma. Selain wajahnya yang sangat pucat, dia tampak baik-baik saja. Dengan kata lain, baju besi yang dibentuk oleh Rune tidak hanya memblokir api Guo Shaoxing, tetapi juga memungkinkan dia meminjam kekuatan untuk mencapai sisi Ganoderma neraka hijau sembilan lubang. Runic Armor, kamu benar-benar memiliki jimat seperti itu. Guo Shaoxing berkata dengan tidak percaya sambil menatap Zhou Peng. Itu sebenarnya adalah Runic Armor. Mendengar kata-kata Guo Shaoxing, orang-orang di sekitarnya tercengang. Runic Armors diciptakan oleh Rune Masters yang kuat, tapi sayangnya jarang. Bukan hanya tak ternilai harganya, tapi mungkin tidak ada satupun di seluruh wilayah selatan. Alasannya adalah karena jumlah Rune Master yang kuat terlalu sedikit. Terlebih lagi, biaya pembuatan Runic Armor sangat tinggi. Itu sangat tinggi bahkan sekte besar pun tidak dapat menahannya. Tidak hanya biayanya yang mahal, tingkat keberhasilan pembuatannya juga relatif rendah. Selain itu, Runic Armor adalah barang habis pakai, dan penggunaannya terbatas. Jadi, tidak ada seorang pun yang mau menghabiskan waktu, uang, dan tenaga untuk menciptakan harta karun sebesar itu. Tapi yang tidak mereka duga adalah Zhou Peng benar-benar memilikinya. Maafkan aku, kakak Qi, kakak Guo, Ganoderma neraka hijau sembilan lubang ini. Aku akan dengan senang hati menerimanya, kata Zhou Peng dengan susah payah. Sangat jelas terlihat bahwa meskipun Runic Armor telah memblokir serangan semacam itu, dia masih menderita beberapa luka. Setelah mengatakan itu, Zhou Peng, yang takut penundaan yang lama akan membawa masalah, mengulurkan tangannya dan meraih Ganoderma neraka hijau sembilan lubang di tanah. Meskipun Guo Shaoxing dan Qi Yuanming tidak mau, mereka hanya bisa memandang Zhou Peng seperti itu. Masyarakat sekitar pun menjadi murung karena jika Zhou Peng memperoleh Ganoderma, tidak akan ada bagian bagi mereka. Namun kali ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat tangan Zhou Peng hendak meraih Ganoderma, Ganoderma neraka hijau sembilan lubang, yang semula menunggu kematian, justru melompat. Zhou Peng terkejut dan buru-buru menggunakan ki misteriusnya untuk meraih Ganoderma neraka hijau sembilan lubang. Tanpa diduga, kecepatan Ganoderma ternyata sangat cepat. Sebelum tangan Zhou Peng bisa meraihnya, tangan itu sudah bersembunyi di semak-semak di sampingnya dengan suara mendesing. Zhou Peng segera bergegas ke depan semak-semak, namun yang membuat wajahnya menjadi jelek adalah tidak ada tanda-tanda Ganoderma neraka hijau sembilan lubang di semak-semak. Guo Shaoxing dan Qi Yuanming yang terkejut juga bergegas berbarengan. Meskipun mereka baru saja bertarung, mereka sama sekali tidak berminat untuk menyerang orang-orang di samping. Sebaliknya, mereka semua mencari Ganoderma neraka hijau sembilan lubang di semak-semak. Namun, tidak ada tanda-tanda Ganoderma sama sekali di semak-semak kecil. Seolah-olah hal itu tidak pernah muncul. Ini, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Coba gunakan telekinesis ilahimu, Qi Yuanming berkata sambil mengerutkan kening. Tanpa diduga, dua lainnya langsung menggelengkan kepala. Guo Shaoxing berkata tanpa daya, saya sudah mencobanya, tetapi saya tidak bisa merasakan auranya sama sekali. Mungkinkah itu terbang? Sudut mulut Qi Yuanming bergerak-gerak. Kecepatan dan teknik gerakan Ganoderma neraka hijau sembilan lubang lumayan, tapi masih menghilang tanpa jejak di bawah mata mereka bertiga. Kalau bukan terbang, apa lagi yang bisa terjadi? Saya khawatir begitu, kata Guo Shaoxing. Meskipun dia mengatakan itu, dia segera mencari sekeliling dengan hati-hati. Qi Yuanming dan Zhou Peng melakukan hal yang sama. Secara alami, Ganoderma neraka hijau sembilan lubang tidak mungkin terbang, jadi kemungkinan besar ia ada di dekatnya. Ketika mereka sadar kembali, mereka secara alami mencari sekeliling dengan hati-hati. Ketika mereka melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka. Dilihat dari situasi saat ini, mereka berpeluang menangkap ikan di perairan yang bermasalah. Orang-orang pintar telah mencari di sekitar. Lagi pula, kecepatan Ganoderma neraka hijau sembilan lubang tidak lambat, jadi dia mungkin sudah kabur ke sisi mereka. Beberapa orang diam-diam melepaskan makhluk roh mereka. Meskipun makhluk roh seperti itu jauh lebih rendah daripada musang petir seribu tahun milik Qianping, masih ada peluang besar di lingkungan seperti ini. Segera, semua orang mulai bergerak. Tentu saja, orang-orang ini dengan bijak menjauhkan diri dari Guo Shaoxing dan dua orang lainnya. Hanya Linlong yang tetap duduk di tempatnya tanpa bergerak. urerak membiarkan diri dari notas yang mungkin bergerak sej retro2 cm, Terima kasih transportisi dari Lugia sajang untuk merupakan Keep kuviter vos keku, Melaks nearby, tempat yang ada di sini sebelumnya Ruf, dan tidak boleh tempat yang lebih baik. Dia yang sangat lama tidak memurasannya, akan demamakan diri dari roll помог belugaidän espíritu yang lebih rendah. Terima kasih.